Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Kita sudah live nih guys, sudah live ya Kita kabarin di grup-grup Terima kasih Terima kasih Malang hadir Udah dari Malang nih Masa Jakarta gak ada Yuk buat teman-teman yang sudah nonton Langsung saja komen Di Youtube Nama dan juga asalnya Atau kotanya dari mana Atau agen mana Biar saya bisa tau Jakarta Pusat hadir Halo Kak Rizky Ya kita bakal mulai tepatnya jam 7 lewat 45 Sambil menunggu yang lain Sambil menunggu yang lain Silahkan teman-teman komen Dari mana aja asalnya dan siapa Biar kita semakin dekat Jadi malam ini Karena pada malam hari ini kita tuh bakal bahas tentang Instagram Ads Jadi kurang lebih Instagram Ads itu akan ada 3 kali webinar Di mana yang pertama atau malam ini kita tuh bakal bahas mindsetnya terlebih dahulu Kemudian apa perbedaan dengan Facebook Adsvertising Jadi Instagram Ads yang menggunakan handphone Dan juga Ads atau advertising Facebook atau Instagram Ads advertising yang menggunakan laptop Itu nanti kita akan bahas disini perbedaannya apa Aduh sudah ada Kak Iba Assalamualaikum Kak Iba Semoga Kak Iba sehat selalu Kemudian Belanjut lagi ya Kemudian di hari kedua atau di webinar yang kedua di minggu depan Kita bakal belajar bagaimana sih kita bisa membuat sebuah konten yang menarik Sebuah konten yang menarik untuk diiklankan Kemudian yang ketiga kita bakal belajar cara menganalisanya Cara menganalisanya seperti itu Karena mulai sekarang saya bakal mengajarkan teman-teman hal-hal yang lebih teknis Namun insya Allah mudah untuk dipraktekan untuk jualan teman-teman Karena kedepannya kita bakal mengubah struktur produk kita Ya artinya kita produk-produk yang sifatnya mentah Akan kita ubah menjadi produk-produk yang sifatnya itu olahan Agar Herbalize itu memiliki nama yang namanya diferensiasi atau pembeda Diferensiasi atau pembeda dari produk-produk yang lain Sehingga orang lain lebih mudah Atau lebih mudah untuk menentukan keputusan untuk membeli produk-produk Herbalize Nantinya kedepannya saya juga bakal mengajak teman-teman atau member-member saya Itu ada beberapa yang youtuber dan subscribernya juga sudah banyak Jadi kita bakal coba kerja sama-sama dia Dan buat ngebantu teman-teman juga ngebush untuk branding dari Herbalize Wah sudah ada lima orang nih yang dilihat Sudah ada lima orang dan sudah jam 7.44 Satu menit lagi kita akan mulai ya teman-teman Kita akan siapin dulu whiteboardnya Whiteboardnya kita akan siapin Whiteboard sudah siap Oke sudah jam 7.45 dan saya akan mulai webinar pada malam hari ini ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua teman-teman agen Herbalize semuanya yang saya sayangi Sebelumnya saya mohon maaf juga Kalau kemarin gak aktif di grup karena Lagi fokus ke keluarga juga gitu ya Karena anak masih baru bisa merangkap Dan saya mohon doa buat teman-teman semua Agar saya diberikan kesehatan dan juga teman-teman yang lain yang hadir pada malam hari ini Maupun yang belum hadir atau yang berhalangan hadir Itu dimudahkan dan juga diberikan kesehatan Seperti itu Amin Nah pada malam hari ini teman-teman Saya bakal coba screen sharing dulu Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bahwasannya pada malam hari ini Kita akan bahas tentang Instagram ads Ya Di sini saya akan bahas mulai dari Dari mindset banget Ya Dari mindset banget Ya dari mindset banget Jadi Harapannya teman-teman bisa praktek Ya menggunakan handphonenya masing-masing Jadi nanti kita bisa Nanti kita bakal praktek bareng gitu loh teman-teman Saya bakal praktek Teman-teman juga praktek Seperti itu Setuju ya dan sepakat Nah Oke saya akan mulai aja langsung Semoga kelihatan dengan jelas ya teman-teman Kita bakal bahas tentang Instagram ads Instagram ads Jadi begini teman-teman Ya Yang namanya iklan Iklannya Ini iklan Iklan Yang pertama Itu pasti butuh yang namanya Biaya Iklan Itu pasti butuh yang namanya biaya Tapi kenapa Tapi kenapa Saya menyarankan Teman-teman menjalankan Instagram ads Untuk tokonya Teman-teman di Instagram Karena apa Karena iklan di social media Terutama di Instagram Itu biayanya Cenderung lebih murah Daripada Kita melakukan Promosi secara offline Cenderung lebih murah Cenderung Lebih Murah Kenapa Karena Karena kita bisa mengukur disini Karena kita bisa mengukur Berapa orang yang masuk ke profile kita Berapa orang yang ngeklik link kita Berapa orang yang melihat Atau like Share dan juga komen Postingan yang kita iklankan Artinya Dengan menggunakan Iklan digital Atau iklan di Instagram Iklan digital Atau iklan di Instagram Kenapa bisa murah Karena terukur Dan apapun itu Apapun itu yang bisa diukur Apapun itu yang bisa diukur Artinya bisa di Apa Bisa dievaluasi Evaluasi Apapun itu yang bisa diukur Artinya dapat dievaluasi Misalkan Teman-teman memasang baliho Misalkan Di jalan komplek teman-teman Misalkan Teman-teman memasang baliho Pertanyaannya Apakah teman-teman bisa mengukur Berapa orang yang melihat iklan Teman-teman Atau baliho Teman-teman Kemudian siapa saja yang sudah melihat Jenis kelaminnya apa Dan yang lain-lain Nah itu Mungkin bisa diukur Dan mungkin memang sudah ada jejaknya Namun Di Instagram kita bisa melihat secara real time Real time Real time Itulah kenapa Dan itu menjadi salah satu Alasan kenapa Iklan di digital Di Facebook Ataupun di Instagram Itu cenderung lebih murah Daripada iklan Yang sifatnya konvensional Seperti itu Sini lanjut ya Nah Ini adalah Ini belum masuk mindset Ini baru penjelasan sederhananya aja Kenapa kita harus menggunakan Iklan secara digital Nah Sekarang Saya kena menjelaskan terlebih dahulu Mindset selanjutnya Mindset selanjutnya Yang pertama Di dunia ini Di dunia yang saat ini sedang ada Dunia digital dan maraknya dunia Sosial media dan digital intinya Ada dua kategori teman-teman Kategori yang pertama adalah Sosial media Yang kedua adalah Search engine Gitu Kategori yang pertama itu adalah Sosial media Kategori yang kedua itu Ada search engine Dan yang terakhir Ini yang baru banget Apa Content distributor Distributor Nah Salah satu bentuk Sosial media yang paling dikenal saat ini Adalah Satu Instagram Yang kedua Itu ada Facebook Mungkin disini teman-teman Lebih Ini ya Lebih Cenderung atau condong ke Facebook Atau di Instagram Silahkan teman-teman komen aja Lebih condongnya kemana Sedangkan Search engine itu adalah Sebuah tempat Dimana kita bisa menemukan sesuatu Dengan cepat Contohnya Yang paling dikenal Sampai saat ini adalah Google Kemudian Marketplace Marketplace adalah salah satu bentuk Search engine Yang memiliki Positioning dan memiliki Target market yang jelas Jadi Orang yang masuk ke marketplace Artinya mereka ingin membeli sesuatu Tapi orang yang masuk ke Google Dia bisa jadi membeli sesuatu Bisa jadi mencari info Bisa jadi yang lain-lain Jadi marketplace Itu adalah search engine yang memang sudah dikerucutkan Daripada Ke Google Dan yang terakhir yang content distributor ini adalah TikTok Jadi TikTok tidak masuk ke kategori sosial media Tapi lebih ke Content distributor atau video distributor Seperti itu teman-teman Ya disini sudah ada komen bahwasannya teman-teman Sebenarnya lebih condong ke Facebook daripada di Instagram Kalau gitu nanti kita bakal pelajarin bagaimana Apa namanya Mempromosikan produk kita melalui Facebook Organic dan juga Instagram Facebook Organic dan juga Facebook Advertising Setuju ya Kita akan pelajari itu setelah materi Instagram selesai Gitu Ini adalah gambaran besarnya teman-teman Ini adalah gambaran besarnya Bahwasannya sosial media itu ada Facebook dan Instagram Google search engine itu ada Google marketplace Content distributor itu ada TikTok Nah apa yang menjadi pembeda disini Yang pertama Yang pertama Sifat iklan Sifat iklan Atau sifat membayar iklan Di tiga poin ini Atau tiga kategori ini Kita membayar iklan di Facebook atau di Instagram Itu sifatnya adalah PPI Apa itu PPI? Pay Per Impression Impression Disini saya akan menggaris bawahi satu kata yang sangat powerful Ya satu kata yang sangat powerful Pay per impression Atau kita bayar Iklan di saat ada orang yang melihat iklan kita Ingat ya Hanya sekedar melihat Gitu Hanya sekedar melihat iklan kita Kita sudah bayar Itu adalah sifat dari iklan sosial media Kemudian kalau dari Google Atau dari search engine Sifat pembayaran iklannya adalah PPC Apa itu PPC? Pay per click Gitu Pay per click Ya Sedangkan di konten distributor atau TikTok Itu ada gabungan dari antara dua ini Jadi kita bayar di saat ada orang yang ingin melihat iklan kita Atau kita bayar di saat ada orang yang mengklik video kita Seperti itu Maka dari itu iklan TikTok sampai saat ini masih cenderung mahal Dibandingkan iklan sosial media dan juga iklan yang ada di Google Seperti itu Nah disini ada dua kata kunci yang sangat powerful Yaitu impression Tayang Impression itu tayang ya teman-teman Tayang Kalau ini ya nge-click ya Click Artinya Di saat kita ingin belajar iklan di Instagram Iklan di Facebook Ada satu hal yang harus kita titik beratkan fokusnya Seperti halnya Sebagai contoh Di saat teman-teman Di saat teman-teman ingin bermain volley dan bulu tangkis Dan teman-teman memilih volley Maka teman-teman harus belajar bagaimana teman-teman bisa melompat yang tinggi Kan gitu ya Pun juga sama dengan bulu tangkis Cuman dari gaya pukulannya itu sudah berbeda gitu Tapi disini Ya disini Karena ada dua kata yang sangat powerful ini Ya disini ada perbedaan yang sangat signifikan Dimana kalau di social media atau di Instagram atau di Facebook Kita harus fokus ke yang namanya konten Kita harus fokus ke yang namanya konten Karena apa? Karena kita membayar Instagram Kita memberikan uang kita ke Instagram atau ke Facebook Jikalau ada orang yang melihat konten iklan kita Dan kalau di Google Kita harus fokus ke yang namanya Copywriting Karena kata kuncinya ada klik Kita akan membayar di saat Kita akan membayar Google di saat ada orang yang ngeklik iklan kita Untuk membuat orang itu ngeklik iklan kita Maka copywriting kita harus bagus Kan gitu Sedangkan kalau misalkan di Instagram dan di Facebook Untuk membuat orang itu ngeklik iklan kita Maka konten iklan kita harus bagus Harus menarik Enggak sekedar bagus Bagus berbeda dengan menarik Seperti itu ya teman-teman Jadi konten is number one Jikalau teman-teman ingin melakukan promosi Menggunakan Instagram atau Facebook advertising Seperti itu Sedangkan kalau di Google Copywriting is number one Daripada kontennya Kayak gitu teman-teman Sini teman-teman paham Kalau teman-teman paham silakan komen ya Langsung paham-paham-paham Dan kita bakal lanjut Paham lanjut Oke karena Vira sudah komen berarti kita bakal lanjut Nah yang selanjutnya Yang selanjutnya Mindset yang kedua adalah workflow Workflow atau alur kerja Pastikan pertanyaannya adalah Bagaimana sih kita membuat iklan kita Bagaimana sih kita membuat akun Instagram kita Itu bisa menghasilkan penjualan Karena pokoknya Pokok dari marketing itu sebenarnya kan Sama dengan penjualan gitu kan Atau sama dengan rupiah lah Begitu ya Sebenarnya pemikiran seperti ini Ini bukan salah Tapi kurang tepat Atau belum tepat Belum tepat Jadi Saya sudah pernah bahas Di webinar yang pertama kali Pasti Kak Ibah punya catatannya Bahwasannya Di bisnis itu Atau di usaha itu Yang menciptakan Atau marketing Itu hanya bertugas Untuk mendatangkan prospek Yang mendatangkan prospek Sedangkan Yang mengubah prospek Menjadi buyer Itu adalah bagian sales Seperti itu Jadi ada dua divisi Yang pertama itu marketing Dan divisi sales Nah disini saya akan membicarakan Tentang alur kerjanya Instagram Alur kerjanya nanti akan kita praktekan Jadi gini Ini ibaratkan adalah Instagram feed teman-teman ya Instagram feed Ini kan ada Ini Ini gitu kan Nah Gitu ya Ini adalah Instagram feed Saya hapus dulu yang bagian kiri Ini kita hapus dulu Oke Teman-teman nanti kan akan menjalankan iklan Ya Disini konten Disini ada Ini nyala ya Iklan Kemudian Disini kan ada bio tuh Ya kan Disini ada whatsapp Atau disini ada DM Disini DM Disini WA Ya Jadi tujuan pertama kita Misalnya kita beriklan Itu kita mendatangkan orang sebanyak-banyaknya Ke profile kita Mendatangkan orang sebanyak-banyaknya yang ada di Profile Instagram kita Ini iklan nih Ads Kita harus mendatangkan sebanyak-banyaknya di profile kita Ibaratnya apa? Jika ini toko offline Maka ini adalah toko Maka ini adalah baliho ya Baliho Toko kemudian baru transaksi Setelah orang itu tertarik dengan apa yang ada di akun Instagram kita Maka mereka akan lari ke Sini Ke DM atau ke PA Seperti itu Maka dari itu Konten yang ada di Instagram feed kita Itu juga harus diperbaiki nanti sebelum teman-teman beriklan Kemudian teman-teman posting stories itu jangan males-malesan Yang ini story Story Instagram Gak boleh males-malesan Wajib Sehari posting 5 story Wajib hukumnya Sama Vivit juga Sehari posting 3 Ya 3 konten 2 apa namanya 2 konten sharing 1 konten jualan Kayak gitu Jadi agar yang pertama Di saat ada orang yang masuk ke toko teman-teman Mereka melihat apa sih toko teman-teman itu isinya apa Setelah mereka tertarik Maka mereka akan lari ke Direct message atau ke WhatsApp yang ada di bio Ini yang pertama Yang kedua Ini saya gambar iklan lagi Ini gambar iklan lagi Ini ads ya Ini ads Yang kedua Kita tidak Kita bisa menggunakan objektif direct message Jadi dari iklan kita Di saat ada orang ngeklik iklan kita Maka mereka akan diatahin ke Direct message Atau DM DM Instagram kita Tapi tetap Karena orang itu cenderung ngecek Saya itu kalau misalkan beli sesuatu di Lending page Di Instagram Saya selalu yang saya lakukan adalah Ngecek profilnya Profilnya ini benar gak sih Followersnya terpercaya gak sih Atau misalkan ada testimoninya gak sih Terus saya cek dulu testimoninya itu benar gak sih Kayak gitu Saya pasti ngecek Maka dari itu meskipun kita menggunakan objektif Direct message ini Dimana di saat ada orang ngeklik iklan kita Mereka akan dilarikan ke DM atau direct message yang ada di Instagram kita Profil kita juga harus dibenahi terlebih dahulu Sharing boleh Tapi kalau misalkan sharing terus menerus Itu namanya bukan jualan Tapi lembaga edukasi Jadi teman-teman harus punya jadwal Jadwal sharing kapan, jam berapa Jadwal jualan kapan dan jam berapa Saran saya teman-teman bikin jadwal Sebagai contoh Ini adalah Senin Jangan Senin deh Jadi setiap hari teman-teman posting 3 feed Instagram feed Yang dimana isi pertama Kan 3 foto gini ya ntar jadinya ya Ini isinya jualan Jualan Ini Eh ini sharing Sharing Ini jualan Ini sharing Jadi rapih gitu loh Posting Katakanlah ini posting jam 9 pagi Ini posting jam 12 Ini posting jam 6 sore Atau jam 5 gitu Misalkan seperti itu Ya kemudian storynya Teman-teman wajib posting 5 5 story Sehari Apa aja Katakanlah Satu sharing Satu tips Tips atau resep Atau resep Tiga Testimoni Testimoni Kayak gitu Ini harus Ini harus Dibiasakan gitu loh Ini harus Dibiasakan Karena di saat kita Sudah terbiasa dengan Hal-hal seperti ini Suatu saat nanti Di saat orderan Teman-teman itu Membludag Atau sangat besar Teman-teman bisa memberikan Atau mendelegasikan Tugas yang sudah Teman-teman buat Atau yang sudah Teman-teman laksanakan Sebelumnya Itu kepada orang lain Jadi teman-teman Mendelegasikan tugas Bukan karena teman-teman Tidak paham Tapi teman-teman Ingin melakukan Hal yang jauh lebih besar Seperti itu Jadi ini Kita akan menggunakan Dua objektif ini nantinya Yang pertama Ini adalah objektif Visit profile Ini adalah Direct message Message Nah Kita kan setiap webinar Itu punya jeda waktu Satu minggu teman-teman Itu adalah waktu yang cukup lama Menurut saya Maka dari itu Sambil teman-teman Mempersiapkan Apa yang nanti Buat teman-teman Iklankan Dan nanti kita bakal Diskusi di webinar Selanjutnya Atau di minggu depan Yang kedua Tentang Instagram At part 2 Teman-teman mulai Perbaiki Dan mulai menentukan Ini Ini adalah PR Teman-teman harus Posting 3 feed Itu apa aja Kemudian 5 story Itu apa aja Setiap hari Dan dilakukan Terus-menerus Tidak ada hari libur Tidak ada hari libur Untuk pengusaha Tidak ada hari libur Untuk Bisnismen lah Ibaratnya seperti itu Karena saya yakin Di saat teman-teman Sudah bisa masuk ke Level konsisten Tidak Tidak bakal butuh Waktu lama Orderan teman-teman Pasti bakal bisa banyak Seperti itu Ya nanti Di part 2 Kita bakal bahas Jauh lebih banyak lagi Jauh lebih banyak lagi Seperti halnya Reset hashtag Bagaimana caranya Kita bisa bikin Konten yang menarik Bagaimana kita bisa bikin Copy rating yang bagus Untuk iklan kita Konten-konten Seperti apa yang sebaiknya Kita iklankan Nanti akan saya bahas Di part kedua Atau di minggu depan Dan Lebih teknis lah ya Lebih teknis Maka dari itu PR untuk pada Untuk malam hari ini Teman-teman harus menentukan Jadwal post Posting di Instagram Yang pertama itu 3 feed Setiap hari Yang kedua itu adalah 5 story Setiap hari Di sini ada Kak Mutiara hadir Ya di sini ada Kak Mutiara hadir Insya Allah nanti kita akan Sediakan satu orang Atau mungkin nanti Kak Fitri Bisa saya minta perbantukan Untuk ngecek semua tugas teman-teman Semua tugas teman-teman Apakah Teman-teman melakukan Yang sudah Diberikan PR Seperti halnya Kak Yaya nih misalkan Kak Yaya udah ngerjain PR Belum ya Ntar Mas Fikir ngecek Kak Ibah udah ngerjain fikir Belum ya Ntar Mas Fikir ngecek Nanti kita bakal lihat Siapa sih orang-orang Yang benar-benar melakukan ini Kayak gitu Ntar Nah Gimana teman-teman Ya kurang lebih sudah 30 menit nih 30 menit saya sudah berbicara Memberikan Bukan sharing ya Sharing Belumnya saya sudah sharing Buat teman-teman apakah teman-teman paham Atau teman-teman masih bingung Buat teman-teman yang bingung Silahkan komen Buat teman-teman yang paham Silahkan komen Sebelum kita bakal masuk ke Sesi tanya jawab Eh seperti biasa Sebelum sesi tanya jawab Adalah sesi complaining Selama 10 menit Ya silahkan komen 2 menit lagi Kita bakal masuk ke sesi complaining Selama 10 menit Abis itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab Saya izin minum ya teman-teman Apakah teman-teman paham Kalau paham silahkan komen Sejauh ini paham pak bos Paham Insya Allah paham Insya Allah paham Alhamdulillah paham Mantap Oke Karena kebanyakan paham Oh ada kak iya-aya nih Paham kak Cuma buat konsisten yang kurang Nah Itu dia Konsisten adalah Hal yang paling sulit dalam hidup Kita Apalagi konsisten dalam Dalam kebaikan ya teman-teman Apalagi konsisten dalam Kebaikan Saya juga mengakui hal tersebut Ya Sebab Beberapa waktu ini Saya sedang men-challenge diri saya Untuk melakukan konsisten Untuk membaca buku setiap harinya Cuma memang itu adalah hal yang sangat sulit Cuma Kalau kita tidak melakukan Dan kita tidak memaksa hal tersebut Maka Ya sulit juga Ya karena saya ingat Waktu saya masih Semester 2 dulu Waktu di kuliah Enggak Bukan dulu sih Ya beberapa tahun lalu lah Lima tahun lalu Saya bisa Saya bisa konsisten dengan hal-hal positif gitu Karena memang ada faktor yang Mendesak Faktor yang mendesak dalam arti Karena waktu itu Ceritanya adalah Saya Keluarga saya itu broken gitu kan Keluarga saya broken Jadi Akhirnya ada satu kondisi Yang mendesak saya Untuk melakukan hal-hal konsisten Yang sifatnya positif Seperti itu Ya Nah Jadi Kalau buat saya pribadi Hal-hal yang sifatnya positif Hal-hal baik Attitude baik Dan yang lain-lain Itu harus dipaksa Ya Meskipun Ya meskipun sampai saat ini Saya sendiri ya Saya sendiri Ibaratnya Mungkin sering di Diajak Ngisi dimana Ngisi dimana Berbagi dimana Sharing dimana Tapi saya tetap Mau belajar sama orang lain Itu adalah sebuah attitude baik Dan itu harus kita paksa Begitu juga konsisten Bagaimana kita bisa melakukan konsisten Itu harus kita paksa Karena Di saat kita sudah masuk ke titik konsisten Itu bakal enak banget Ya Mahler itu secara psikologis Secara psikologisnya adalah Manusia Itu akan mulai merasakan terbiasa Setelah sudah melewati hari ke-25 Jadi misalkan nih Kak Yaya Ingin fokus konsisten Posting 3 feed Dan 5 story Maka Kak Yaya Harus membiasakan Atau konsisten Di 25 hari pertama Maka seterusnya Diri Kak Yaya Atau alam Bahwa sadarnya Kak Yaya Indonesia akan menganggap Bahwa sebenarnya itu hal yang biasa Seperti itu Itu dari Itu ya Dari Dari apa namanya Dari psikologinya seperti itu Lanjut Paham tapi belum bisa melakukan Bingung dengan konten Nah Yang namanya konten Yang namanya konten itu Kalau misalkan kita bikin sendiri Itu namanya konten creator Cuman sekarang Sebenarnya teman-teman itu bisa Melakukan ATM ya Amati, tiru, modifikasi Teman-teman bisa reset Atau bisa melihat konten-konten Yang ada di Instagram Atau di Instagram kita Teman-teman bisa Re-edit ya Atau re-design Dengan Canva Misalkan Re-design dengan Canva Dan teman-teman bisa post lagi di Instagram Teman-teman Nanti mungkin di part 2 Saya bakal ngajarin bagaimana cara membuat Apa Postingan atau yang Yang simple-simple di Canva Canva.com Dan Saya akan memberikan hadiah tentunya Saya akan memberikan hadiah Buat teman-teman yang nanti di part 2 Saya akan memberikan Tiga orang Tiga orang Itu adalah hadiahnya Saya sudah siapkan hadiahnya Tiga orang Yang selalu mengikuti webinar saya Yang selalu mengikuti webinar saya Nanti akan dipilih oleh Kak Mutiara Gitu Yang selalu mengikuti webinar saya Bakal dapat hadiah tiga orang Di minggu depan Hadiahnya sudah saya siapkan tenang aja Lanjut ya Sekarang kita bakal masuk ke sesi Apa namanya Complaining dan advice Buat teman-teman yang punya masukan Untuk herbalize Atau ingin melakukan complaining Silahkan Waktunya ada 10 menit Dari sekarang Di sini mumpung ada Kam Mutiara Yang bisa langsung mendengarkan Karena Kakak-kakak semuanya lagi pada online Mungkin dari Kak Ibah Ini Kak Ibah Mana Kak Ibah Oke Ada dari Kak Yaya nih Aku suka ini dari Kak Yaya Kak sedikit surcol Saya pegawai Punya beberapa usaha kecil-kecilan Dengan berbagai variasi jenis usaha Nah saya pengen semua usaha saya Kecil-kecilan Kecil-kecilan Saya sama-sama bisa jalan Dan itu yang jalanin semua saya sendiri Oke Jadi begini Disitulah yang bikin saya bingung Buat saya konsisten Pusiang Oke Apa namanya Disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Dari segi Apa ya Dari segi Fokus lah ya Jadi begini Yang namanya pengusaha Bukan berarti punya lebih dari satu usaha itu gak fokus Justru dia fokus Seperti Kak Yaya ini sebenarnya fokus Tapi Fokus itu di garis bawahi Fokus itu di garis bawahi Jika usahanya jalan Kalau usahanya gak jalan Baru dia gak fokus Nah disini Disini sebenarnya Kak Yaya tuh bisa gitu Menjalankan semua bidang usaha Usaha kecil-kecilan yang sedang Kak Yaya jalankan Itu perbarengan tuh bisa Dan nothing impossible Gak ada yang gak mungkin Cuman yang pertama yang harus Kak Yaya lakukan adalah Mengurutkan Ya Mengurutkan dalam arti seperti ini Coba Kak Yaya urutin dulu Berapa jenis usaha Berapa jenis usaha Dan berapa banyak usaha yang sedang Kak Yaya jalankan saat ini Misalkan sebagai contoh Ada jualan Ada lima Dari lima usaha ini Ini sambil dicatat ya Kak Yaya Dari lima usaha ini Coba Kak Yaya Apa namanya Urutkan Dari penghasilan atau omset terbesar Misalkan nih Ternyata dari Si disini Saya sambil screenshot aja ya Oke Misalkan nih Kak Yaya punya usaha Punya usaha A Punya usaha B C D E Di sini Kak Yaya Itu bisa mengurutkan yang pertama Usaha mana Atau jenis produk mana Atau produk apa Yang paling Menghasilkan Setiap bulannya Katakanlah usaha B Maka usaha B ganti ke nomor 1 Kemudian ada usaha D Mas Terus D ini Katakanlah herbalist Pede aja dulu D Terus ada C mas Ada A Terus ada E Nah Kak Yaya Ini fokusnya Di usaha-usaha yang disini Yang ini Kakak lihat dulu Dari segi effort Atau usahanya Seberapa banyak Effortnya Jikalau Jikalau Kak Yaya ini Bisa Delegasikan Ke karyawan Atau ke admin Silahkan Didelegasikan ke admin Katakanlah ya Di sini Di usaha pertama Kak Ibah bisa Mendapatkan 3 juta per bulan Atau 5 juta per bulan 5 Terus di herbalist Dapat 3 juta Terus ini dapat 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta Katakanlah seperti itu Ini ada keuntungan bersih ya Contoh Maka Kak Yaya Fokus disini Yang 1 juta ini Delegasiin ke admin Admin bayar 1 juta rupiah Ibaratnya Ibaratnya Apa yang Kak Yaya dapatkan Itu gak akan Gak akan Membuat Kak Yaya rugi Yang ini tetap Jalan Yang ini tetap Jalan Yang ini juga Jalan dan bahkan Lebih besar Karena Kak Yaya Bisa fokus disana Seperti itu Jadi Kak Yaya harus Mulai mengurutkan Mana sih Usaha-usaha Atau varian-varian Usaha yang Bener-bener Menghasilkan Untuk aku Oh ternyata Ini loh Yang selama ini Bener-bener Menghasilkan Fokus disitu dulu Setelah itu Bisa jalan sendiri Nanti punya admin Sendiri Punya team sendiri Baru masuk Ke usaha yang sini Ke usaha A Usaha A Udah oke Baru nanti Masuk ke usaha C Terus sampai Teman-teman Punya team sendiri Karena Zaman sekarang Itu adalah Zaman bagaimana Kita bisa membentuk Yang namanya Super team Bukan menjadi Superman Gitu Ya Teman-teman Jadi Kak Yaya harus Fokus dulu Ke benar-benar Mungkin satu Atau dua Cebang usaha Yang benar-benar Menghasilkan Fokus disana Sampai Kayak punya team Yang bisa menggantikan Posisi Kak Yaya disitu Baru Kak Yaya bisa fokus Ke usaha-usaha yang lain Karena saya tahu Dan saya berpengalaman Ibaratnya dari dulu Dari pertama kali saya jualan Di Facebook Itu memang market saya Itu adalah mama Dan saya tahu Bagaimana caranya Mama itu Menentukan keputusan Dan bisa dibilang Enggak sabaran Dalam arti Lihat peluang ini Ambil Peluang itu Ambil Peluang itu Ambil Itu adalah Salah satu Apa ya Bukan kekurangan Dan juga bukan kelebihan Tapi Salah satu Weakness point Atau Poin kelemahan Yang memang dimiliki Itu gak masalah Itu manusiawi Dan bahkan Kadang saya juga Seperti itu Itu manusiawi Tapi kita harus Balik lagi Kita harus memaksimalkan Apa yang selama ini Sudah menghasilkan Untuk kita Kayak gitu Kak Yaya Yuk Ada yang lain Mungkin Kak Yaya terjawab gak Dari apa yang tadi Sudah saya jelaskan Kalau terjawab Dan sudah Mungkin mendapatkan Sedikit pencerahan Boleh komen ya Nah lanjut nih Sambil nunggu Jawaban Kak Yaya Kita Bacain pertanyaan Dari Bunda Ani Dari Malang Bagaimana caranya Biar follower cepat banyak Caranya follower Cepat banyak itu Jadi gini Yang terpenting Di Instagram saat ini Bukanlah banyaknya follower Tapi tingginya interaksi Interaksi itu Terdiri dari Comment Like Dan juga Save Itu di Instagram Share Itu tidak termasuk Di dalam interaksi Jadi interaksi Yang dimaksud Atau interaksi Yang termasuk Di dalam postingan Instagram kita Yang pertama ada Comment Like dan Save Simpan Itu adalah interaksi Dan ini harus kita Besarkan Di saat interaksi ini besar Otomatis Apa namanya Follower itu bakal ikut naik Maka dari itu Di sini memang Kalau di Instagram Itu memang kita diminta Atau kita Kalau bisa Kita menjadi Content creator Yang ibaratnya Bermanfaat lah Nanti akan dibantu oleh Hashtag Akan dibantu oleh Iklan Untuk nge-boosting Itu semua Tuh kan Kayaknya udah jawab Siap Alhamdulillah Dapat pencerahan Kak Insya Allah Akan lebih fokus lagi Mantep Ijin menem ya Teman-teman Yuk ada lagi Kayaknya gak ada yang Komplen malam ini ya Padahal saya sudah Sengaja Mengundang Mbak Mutiara Devi Untuk mendengarkan Komplenan gitu loh Atau mungkin Ada masukan gitu kan Masukan untuk Herbalize Ya kalau misalkan Teman-teman Mau tanya jawab Atau masuk ke KNE pun boleh Jadi buat teman-teman Yang mau nanya Silahkan bertanya Kita bisa sambil Masuk ke Sesi tanya jawab ya Karena kita sudah 40 menit Dan jangan lupa Di sini sudah ada 15 orang yang nonton Pastikan minggu depan Minggu depan Teman-teman juga hadir Karena minggu depan itu Sangat-sangat-sangat berkaitan Dengan materi yang sudah Saya jelaskan pada Hari ini Berarti sama Kayak FB ya Harus sering interaksi Ya betul Yang namanya Social media Itu harus ada interaksi Agar postingan kita Agar akun kita Itu diangkat oleh Si social media tersebut Sebagaimana TikTok Jadi teman-teman ya Jadi waktu TikTok Bener-bener Waktu lagi pandemi kemarin Itu saya nyoba main TikTok Teman-teman Saya nyoba main TikTok Saya fokus Saya fokus main di TikTok Itu kalau nggak salah Cuma tiga mingguan lah Tiga minggu saya main TikTok Saya yang Saya cari tahu dong Saya cari tahu Apa sih yang harus saya lakukan Oh ternyata Harus sering saya lakukan TikTok itu lah Salah satunya adalah Share video sebanyak-banyaknya Juga bermanfaat Saya nggak suka Joget-joget Nah teman-teman bisa lihat ya Ini followersnya Sudah 34 ribu Tuh Dan ini cuma Ngeshare video-video dong Video yang Bukan nggak jelas Saya bukan orang-orang yang suka joget Cuman Biasanya berusaha Membagikan apa yang saya tahu Gitu Mau komplain juga Silahkan kaya-kaya komplain Mumpung ada kak Mutiara nih Lanjut ya pertanyaan Sambil saya bacain pertanyaan Dan buat teman-teman yang udah punya pertanyaan Langsung aja komen ya Apa manfaat kita ikut dalam pemasaran yang ada jaringan Dibanding reseller tanpa ada jaringan Om Sule MLM ya Sebenernya nggak ada masalah apapun Dan tidak ada manfaat Bukan tidak ada Apa manfaat kita ikut dalam pemasaran yang ada jaringan Manfaat ya pastinya akan lebih cepat mudah Apa akan lebih cepat besar Akan lebih cepat dapatkan untung Cuman itu tergantung dari Penyedia jaringan itu tadi ya Tapi kalau misalkan saya pribadi Saya itu bukan bermahasat Tapi saya beranggapan Atau saya memiliki prinsip bahwasannya jaringan itu kurang baik Atau bisnis jaringan itu kurang baik Maka saya menggunakan sistem distribusi Channel distribusi menggunakan agen dan reseller Menggunakan agen dan reseller Jadi tidak menggunakan jaringan Tapi menggunakan channel distribusi Dimana konsumen itu bisa merasakan produk yang saya miliki Lawat kakak-kakak semua Gitu Tapi secara kurang lebih Ya sebenarnya sama aja ya Kayak jaringan Kenapa saya bisa Kenapa saya bisa bilang sama Karena sama-sama kita mengelola yang namanya manusia Atau sama-sama kita mengelola yang namanya sumber daya manusia Dimana disini sebenarnya saya dituntut Bagaimana caranya saya bisa memahami Dan saya bisa berinteraksi sama teman-teman semua Saya dituntut untuk belajar ilmu psikologi disini Saya dituntut untuk belajar bagaimana saya bisa berbicara dengan baik ke teman-teman semua Yang which is ya asik which is Apa namanya Yang notabene nya Mungkin bisa jadi saya adalah anak muda gitu Saya adalah anak muda dibandingkan teman-teman yang hadir pada live pada malam hari ini gitu Saya dituntut untuk bisa itu semua gitu Karena memang apa Karena usaha atau bidang bisnis yang saya jalankan Itu berhubungan dengan manusia Dan saya harus memperhatikan teman-teman Saya tidak menurut saya Ya disamping memperhatikan produk, kualitas, dan lain-lain Tapi teman-teman lah yang paling saya perhatikan Makanya Di saat Kak Mutiara Devi Bagaimana kalau misalkan kita Apa namanya Riset agirnya pakai form aja Kak Kalau misalkan telepon, kenapa? Emang gak bisa telepon? Lu sih cuman gitu Sementara telepon itu memang bisa Coba tanya Karena ya namanya juga kita sedang riset Kita sedang tahu apa sih yang sedang terjadi di pasar agen gitu kan Kita pengen tahu gitu Jadi yaudah kalau bisa telepon ya telepon Gak perlu pakai form-forman lah Udah basi pakai form-forman gitu Jadi biar lebih dekat juga sama teman-teman agen semua disini Yuk 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 yang ada pertanyaan silahkan bertanya Belum ada pertanyaan lagi nih Nggak kerasa ya kita sudah lama lebih 45 menit teman-teman ya Kita masih punya waktu, masih panjang Masih ada 15 menit lagi But bisa si tanya-jawab Kak Ibah gimana nih? Kak Ibah suaranya nggak ada dari tadi Takut ketiduran Ijen minum ya teman-teman Yuk buat teman-teman yang punya pertanyaan Silahkan bertanya Atau buat teman-teman yang mau complaining Atau mau memberikan masukan kepada Herbalist Silahkan monggo diketik Ada pertanyaan baru nih Ada 12 orang lagi nonton Tetap stay lah Saya akan berfokus ke Facebook marketing Apa itu Kak Soto Apa itu Kak Soto? Kak Seto Jikalau 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 usaha yang kita jalankan Tidak disukai oleh Allah bagaimana Bagaimana nasib teman-teman semua Bagaimana nasib reseller Bagaimana nasib konsumen Makanya disini kita ibaratnya cari aman lah Cari aman Bukan cari aman Tapi kita juga sambil menjalankan cariat Terima kasih Kak Bagaimana kita pelajari Yang bisa memberikan Atau yang bisa sharing ke teman-teman semua Agar penjualan teman-teman semua bisa meningkat Jadi teman-teman semua harus semangat Teman-teman harus semangat kuliah Teman-teman harus semangat kerjanya Kak Iba yang sering dina semangat Kak Iba Aku selalu mendoakanmu disini Aku selalu mendoakan Kak Iba selalu Buat dan juga buat teman-teman semua Yang ada di Malang Ada Kak Ani Ada Bunda Ani Ada Kak Hasna Ada Kak Yaya Semuanya aku mendoakan Teman-teman semua Agar selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam setiap urusannya Dan juga Dapat membuka Sembilan pintu rezeki Yang sudah dijanjikan oleh Rasul ya Sudah dijanjikan oleh Rasul Di dalam hadisnya Seperti itu Boleh dong di broadcast materi Yang harus di share di IG Boleh dong di broadcast materi Yang harus di share di IG Biar tinggal kopas Oke Saya akan note Saya akan note Tolong Mbak Mutiara di note Komen dari Kak Bunda Ani ini Silahkan di note Nanti silahkan ditentukan Konten-kontennya yang buat Teman-teman agen yang tinggal copy paste Dan copy paste Dan di post Itu dimana postingnya Tentuin Tentuin Ini ntar teman-teman aja Tinggal ngambil-ngambil doang Biar lebih mudah Itu Kak Mutiara Mungkin minggu depan Kak Mutiara si undang Jadi moderator kali ya Di sini Biar kelihatan gitu Mukanya Biar teman-teman Juga ikut Melihat Kak Mutiara Jadi Nggak saya terus Itu yang dilihat Takutnya bosen 8 Lewat 35 Tidak pertanyaan lagi Maka saya akan tutup Webinar pada malam hari ini Saya akan tutup Dan teman-teman semua bisa beristirahat di rumah Untuk melakukan hari yang panjang besok hari Tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang positif Dengan aktivitas-aktivitas yang Apa namanya Aktivitas-aktivitas yang membesarkan usaha kita semua Setuju semua admin jadi Semua admin jadi moderator Oke Karena memang ini sudah Apa namanya Sudah ada ultimatum Ultimatum dari KIA dan yang lain-lain Kamu deh Jadi mulai minggu depan Silahkan di Apa namanya Di undi ya Siapa yang akan menjadi Moderator Setiap minggunya pasti akan selalu ada orang yang berbeda Dan orang yang berbeda Karena mungkin nanti Apa namanya Kamu deh Mau dilihat itu Mau tampil eksis ya Atau Kak Muti Atau Kak Narita Atau Kak yang lain Kalau misalkan Arumi belum tidur Saya baru Rumi juga Oke teman-teman Jika tidak ada pertanyaan lagi ya Sebelumnya saya terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah Meluangkan waktunya untuk hadir Pada webinar pada malam hari ini Wih Ada komplain juga nih dari KIA Ini kamu deh silahkan dibaca Dan saya bacakan Kak kalau bikin promo Admin stand by lah Selama promo berjalan Minggu lalu Pas lagi genting-gentingnya Banyak orderan Gak respon dari admin Tuh kamu deh silahkan dicatat Silahkan dicatat Dan besok harus menjadi bahan Pembicaraan Bersama team sales ya Oke Maka dari itu Jika tidak ada pertanyaan lagi Sebelumnya saya ingin berterima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menghadirkan waktunya Dan sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini Semoga waktunya diberkati Allah-Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga apa yang teman-teman pelajari Apa yang teman-teman dapatkan Itu bisa bermanfaat Untuk Semua aktivitas yang teman-teman jalankan Mulai dari Pekerjaan Mulai dari usaha Dan yang lain-lain Amin Jika tidak ada pertanyaan Maka saya akan mengakhiri webinar pada malam hari ini Di waktu 55 menit Kita sudah berbicara ya teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada salah-salah kata Yang mungkin menyakiti Haya teman-teman Atau menyakiti Atau mungkin perlakuan dari Tim-tim Tim-tim Herbales Saya juga memohon maaf Atau nama Herbales Jika ada Perlakuan Atau ada Etatut yang kurang Maka saya juga mohon maaf Saya akhiri webinar pada malam hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya Yang sudah hadir Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya